Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua selamat datang kembali di channel YouTube Reja Singkawang nah teman-teman sekarang kita berada di jalan komplek terminal induk yang mana di daerah sini memang sudah tidak seperti dan tidak semacam terminal ya memang terminal induk ini di kota Singkawang sudah lama dibangun dan sudah sudah lama juga tidak beroperasi dan kondisinya teman-teman bisa lihat seperti inilah kondisinya ya jalannya hancur habis itu ruko-rukonya banyak yang sepi habis itu rumputnya tinggi-tinggi habis itu pohonnya besar-besar ya tapi Hai terminal induk ini sebenarnya banyak menyimpan kenangan ya banyak menyimpan kenangan banyak menyimpan apalagi ya pokoknya banyak disimpan-simpan lah nah sekarang daerah sini memang sudah banyak BTN-BTN ya di belakangnya tapi kita nggak fokus ke BTN-nya nah kalau sebelah kiri ini dulunya adalah full-fullnya bis ya tempat-tempatnya bis manggal atau tempat-tempat bis eh menurunkan dan menaikkan penumpang ya ini kita agak-agak seram-seram dikit lagi saya takut lubangnya gede ya semoga aja lubangnya enggak gede Ya Allah aman 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 jadi kalau dilihat jalan jalan terminal induk ini memang sudah seperti kayak jalan daerah pertambangan tapi jalan daerah pertambangan justru masih bagus ya Nah jalan koplek terminal induk ini terletak di jalan Alianyang atau tembusannya jalan jalan tani dan memang jalan terminal induk ini disebut khusus juga ya disebut khusus memang nama jalannya jalan terminal induk jadi nggak heran kalau biasanya orang Singkawang nyebutnya jalan yang tembusan jalan 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 tani ke arah jalan ratus kudak atau sungai igli atau arah ke sambas nah yang sebelah kanan ini teman-teman disebut jalan terminal induk nah kita kalau ke kiri kembali ke jalan Alianyang kanan kalau ke kanan kita ke arah jalan terminal induk jalan utamanya atau jalan ke tembusan ke Sungaiwi kalau sebelah kanan nah ini sekarang kita lulus kita menuju ke arah jalan tani ya Nah sebelah kiri kita ini adalah Komplek Ruko pasar yang baru dibangun juga ya dan memang sini banyak pasar-pasar ya Nah ini kalau yang sebelah kiri nih yang banget bangunan kayak hijau-hijau nih dulunya adalah pasar rakyat atau semi modern tapi dari awal dibangun sampai sekarang tidak pernah beroperasi ya teman-teman ya walaupun sudah diresmikan jalan yang kembali Jalan-Jalan Terminal induk dua jalan adalah sunai sungai singkawang dan sekarang kita masuk ke jalan pelangi jalan pelangi habis kita ke jalan pelangi nanti kita ke jalan perpunan untuk kalau ke kiri ini kita masih kembusnya namanya jalan tangi kalau ke kiri kita lurus aja kalau ke kiri ke jalan tani itu tembusnya ke CPRD ya teman-teman ya kita lurus aja ke arah jalan Josudarso atau arah kuala tapi kita tidak ke kualanya kita akan masuk ke jalan tani nanti ya kita akan masuk ke jalan tani dan kita akan melewati beberapa pemukiman-pemukiman perkampungan-perkampungan ganggang kecil ya di kota Singkawang biar tahu hari ini hari Kamis ya kalau enggak salah ya hari ini adalah hari Kamis tanggalnya ya bentar ya cek dulu tanggalnya tanggal 25 April ya kita sekarang sudah berada di jalan tani teman-teman kita sudah berada di jalan tani dan kita coba masuk ke jalan Tengku ya ah ini dia itu enggak ya oke kita coba masuk ke gang sini ya teman-teman ya mutiara alam nah kita coba-coba jalan-jalan ke komplek komplek perumahan ya komplek-komplek perumahan nah ini gang mutiara alam ya teman-teman yang mungkin dulu pernah ke sini atau pernah kos atau tinggal atau kontrak ya yang selama dulu mungkin pernah tugasnya Singkawang silakan komen silakan komen gratis kok dan jangan lupa dukung terus channel YouTube Reja Singkawang dengan cara di subscribe dan menarik silahkan di share dibagikan berikan like atau sukai dan berikan komentar yang positif biar Reja semangat lagi bikinkan konten-konten terbaik tentang Singkawang Oke kalau lurus kita ketemu jalan alianyang ya kita coba belok ke kiri-kiri ya ke kiri ini kalau enggak salah ini gang mutiara ya jalan mutiara nah teman-teman kan ada yang komen kemarin tuh minta disepilkan daerah-daerah pemukiman yang ada di Singkawang nah ini ini ada pemain gading mas ya Thomas gading ya kalau di dalam gang-gang ini memang banyak kos-kosan ya teman-teman teman-teman kalau pengen kos-kosan atau pengen kos di Singkawang ya bisa juga dari channel YouTube Reja Singkawang seperti Aijia 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 kos nih ya Aijia kos ini terletak di jalan ini jalan mutiara dan sangat ramai sekali ya teman-teman kosannya Oke kita sudah di ujung gang mutiara sekarang kita belok ke kanan kita berada di jalan Yesudarso dan dekat rumah Melayu ya teman-teman Oke ya kita belok ke kanan ya kita ambil foto dulu teman-teman untuk timeline nya ya biar keren dari kejauhan terlihat kumpalan awan-awan hitam ya teman-teman ya menandakan Singkawang sebentar lagi akan turun hujan jan 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 Hai sekarang kita berada di jalan alian yang ya ini teman-teman tadi yang teman-teman kita lewati ya kalau kita lewat tembus tadi ya tadi kita belok ke kiri nah ini jalan alian yang nah yang jalannya tembusan tadi nah ini teman-teman sebelah kanan nih ya Nah ada mobil nah ini mutiara alam tembusannya gitu ya nah sama ini nah ini silahkan lagi ya nggak ngapalah tadi teman-teman itu ya lupa juga sih oke teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe buat yang belum mendukung YouTube Reja Singkawang segeralah dukung segeralah subscribe dan jangan lupa diberikan like atau sukai dan berikan komentar yang positif biar aja semangat lagi membuat konten-konten terbaik tentang Singkawang buat teman-teman yang memberikan komentar yang keren bakal Reja sematkan terutama buat youtuber-youtuber juga yang pengen nimbrung di channel YouTube Reja Singkawang silahkan komen dengan yang keren bakal Reja sematkan atau yang mungkin mau pingin ngasih super tank bisa langsung Reja sematkan juga biar kita saling bantu dia sekarang kita berada di Jalan Sultan Muhammad Sabiuddin ya Jalan Sultan Muhammad Sabiuddin jadi buat teman-teman yang belum tahu dengan Jalan Sultan Muhammad Sabiuddin itu Sultan Muhammad Sabiuddin itu adalah Sultan Sambas ya teman-temannya karena dulunya Singkawang adalah juga merupakan daerah kerajaan Sabas maka nama-nama jalan disini juga ada yang memakai Kesultanan Sambas seperti Jalan Sultan Muhammad Sabiuddin terus ada juga nama Jalan-Jalan Pangeran ya Nah kita sekarang berada di daerah Jalan Sultan Muhammad Sabiuddin selanjutnya kita akan keluar menuju Jalan pangeran pangeran ekonegoro nah uniknya di kota Singkawang di kota Amo ini teman-teman bisa menjumpai kakek-kakek akung-akung yang pakai sepeda nah sepertinya masih suasana yang sangat asli sekali Singkawang teman-teman ya kita kasih jalan dulu buat akung silahkan akung aku mau kemana nih hati-hati di jalan yakung ya Aduh aku pakai sepeda sambil merokok lagi udah pasti nanti apa penas-penas Oke teman-teman kita hampir sampai di ujung tepatnya di depan taman apa tuh taman beringin yang korner yang sekarang dirubah menjadi burun padang pasir hehehe burun padang pasir nah teman-teman bisa lihat burun padang pasir kita jadi ketengah jalan jadi usaha itu ya burun padang pasir oke teman-teman sekarang kita sudah berada di Jalan Pangeran di Ponegoro dapatnya di komplek-komplek pasar ya oke mungkin ini dulu yang dapat Reja bikinkan konten hari ini ya jadi sampai ketemu nanti di konten berikutnya di selanjutnya dan episode selanjutnya jangan lupa tongkrongin terus channel YouTube Reja Singkawang nah ini ada Amoy depan kita nih Aduh Amoy berhentinya kok tengah-tengah Moe kalau mau lurus janganlah ke belakangan Moe ah emas nih jadi susah mau belok ah mas hehehe oke akhir kata wabilahi tepik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bebas sih Reja mau teriak-teriak karena dalam mobil nih pun ditutup ya sampai ketemu di konten berikutnya selamat ini hari dan salam sejahtera salam sejahtera salam sejahtera salam sejahtera salam sejahtera salam sejahtera Terima kasih.